Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Menjuah-juah Horas Yahobu Saat ini kita berada di kawasan Jalan Jamin Ginting Dekat Gematan Layang Simpangpos Pada kawasan ini juga sebagai tempat penjualan tiket Bagi bus yang melayani trayek Medan Berastagi, Medan Kebanjahe Sejak 6 April 2021 lalu Pemerintah telah menetapkan larangan mudik lebaran hari raya Idil Fitri 2021 Dan juga berlaku bagi bus angkutan umum Namun ada penjualan bagi bus yang melayani trayek Medan Binjahe Medan Berastagi, Medan Deli Serdang Seperti apa layan mereka dalam penjualan itu Dari pihak bus dan bagaimana harapan mereka terhadap Masyarakat yang tadinya sangat bimbang Sangat ragu terhadap beroperasinya bus-bus Medan Kebanjahe Mari kita ikuti tayang berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjuak-juak khores yahobu Selamat larangan ini apa dari pemerintah apanya pak? Ya ini PT Murni ekspresinya pak gak ada larangan Dari Binang Baris ke Kebanjahe Bebas Bebas kita ke operasi terus Jadi semua bagi penumpang yang di kota Medan Jangan takut dan bimbang Medan Kebanjahe dari Binang Baris Tetap ke operasi PT Murni ekspres Sekian dan terima kasih kepada Semua masyarakat di kota Medan Tidak ada batasan ya? Tidak ada batasan pak Sampai pakai anti-gain pakai Yang penting pakai Kita jaga roll roll perkesetan Nah Cuci tangan Terus masker Nah selanjutnya Jaga kebersihan Baik di stasiun Juga di dalam mobil Kalau penumpang di Bacasi bang? Penumpang di dalam mobil ini pak 26 orang 26 ya? Biasanya berapa? Hah? Biasanya? Ya 26 pak Sekarang tetap juga? Tetap juga Ongkos tetap? Hah? Ongkos tetap? Ongkos tetap pak Kita tetap Masyarakat sosial Tidak ada Radia di jalan Oh itu Radia? Hanya di Donu Itu pun hanya Raja Mas Keraja pak Mas Keraja? Mas Keraja Tapi tidak ada Sejak 6 itu KTP Bawa KTP semua Bagi penumpang Bawa KTP ya? KTP KTP Itu untuk apa KTP itu bang? Ya matang tau Dia masih anak Dari kota Atau dari luar Tanyu Dutia Kan gitu Jadi ini Dari Antatelah Karo Dan Medan Harto KTP Oh gitu Kalau dari Medan Atau Tanah Karo Itu gak masalah ya? Iya Jadi tidak ada batasan Tidak ada larangan Walaupun ada larangan Mudik Pemerintahan Ya di Kota Medan Ke Tanah Karo Iya Tidak ada di perbatasan Atau di apa? Di jaga gak ada ya? Ada di jaga Itu periksa semua Dalam kesehatan ini ya pak? Masjid Oh sini Oh tidak ada larangan Atau pengawalan Dari pihak petugas Pemeriksaan ada di dulu Sama di Masker Iya masker aja Masker sama KTP tadi Oh KTP ya? Tapi tidak ada Vaksin antigen Atau apa yang lain Itu sedikit Di periksa Antigen Itu tidak? Ada Tapi kalau penumpangnya Pakai itu semua? Iya Itu makanya Hanya kan Supaya kita Tetap jaga Kesehatan kita pak Oh gitu ya? Tapi tidak satu keharusan ya? Kalaupun penumpang Tidak punya surat Keterangan kesehatan itu Dia tetap Sampai di tempat Kalau KTPnya di Tanah Karo Iya Dia dari Medan Iya Itu tetap pak Kita izinkan Itu ke tempat titik itu Jadi disertang Medan Tanah Karo Terus Kata disuk waktu itu Seperti itu di Kinampari Sama di Binjai Medan Itu masih bebas Halo sahabat Sama Sama enggak pak? Oh binjai yang boleh Ini Ini PTP Murni Yang Medan Kebanjai Yang bebas Kalau dari Kesana enggak pak? Oh gitu ya? Medan Kebanjai ya? Jadi tidak tergandunglah Aktivitas Atau Kegiatan bisnis Ekonomi Masyarakat Iya Dan Akaro Yang membawa Hasil pertanian Ke Medan Jadi kalau gitu Kan terganggu Kalau pakai Antigen itu dia Berapa kali Mau dicicu Jadi tidak ya? Dengan siapa pak? Ginting Ginting? Ginting Oke Sampai jam berapa Beroperasi kita pak? Sampai Jam 8 malam pak 8 malam ya? Tapi No problem Dari pagi Jam 4 pagi Kita beroperasi Sudah Kayak biasa lah ya? Jadi kami hancur Kepada masyarakat Kota Medan Sampai Tanah Karo Tetap berjalan Bus Murni Express Sekian dan terima kasih Busur Menjual-jual Menjual Sempe L qualidade Sampai Sampai Tunggu Kalah lagi lagi go 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 cerah 135 guys udah disini semua 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 0iev semua semua jadi bagaimana penumpang bagaimana penumpang kurang juga pak karena takut orang naik karena ada berita-beritanya kalau bus gak jalan di tanggal sekian sampai tanggal sekian katanya gak jalankan gak bisa beroperasi orang-orang pada naik ya padahal bukan-bukan tetapnya beroperasi nggak ada nggak beroperasi tetap ya tetap berapa tetap 10.000 tetap 10.000 ada-ada main terus 10 berapa 10.000 10.000 Oh ya hampir kawan jahe ya kalau pada umumnya 13.000 sewanya kasihan dikasih 15.000 ini cerainya sampai kemana sampai kawan cahe cuman ke apa ke binggye sampai ke binggye pernah enggak sampai bilang maris dengan siapa dengan nama saya ramai 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 ini motornya keren kali ini sama dengan jiwa mudanya bukan dia aja yang gagah dari sopirnya mobilnya busnya itu pun gagah semua aksesoris dipakai ada juga serine lagi andai kata ini dalam keadaan mendadak ini akan berbunyi ini luar biasa ini namanya bus-bus yang keberastagi kebanjaya memang begini luar biasa beda dengan bus-bus lain di Sumatera Utara khusus untuk keberastagi kebanjaya ini di format disetting sedemikian indah sesuai dengan objek wisata masyarakat lebih aman lebih merasa enak enjoy untuk menaiki bus seperti bus murni ini yang beraktifitas semua operasi sampai sekarang ini walaupun ada larangan pemerintah tapi pemerintah tidak memperlakukan larangan untuk bus murni yang melayani traik medan kabanjaya medan berastagi hongkosnya sangat relatif murah dan terjangkau beli masyarakat dan tidak naik dan juga tidak turun tapi cuma karena ada isu bahwa akan ada larangan mudik maka penumpang akan ragu-ragu tapi mulai sekarang penumpang tidak perlu ragu-ragu berastagi karena tidak berlakukan larangan mudik ini masyarakat berastagi itu bukan mudik tapi beraktifitas menjual barang hasil pertaniannya di medan setiap hari jadi dia tidak mudik cuma dia beraktifitas bagaimana biasa Tidak ... Terima kasih telah menonton 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 Ini poin Terima kasih telah menonton Dan Ini menonton Terima kasih telah menonton Sebenarnya 2 atau 5% Medan tanah Terima kasih telah menonton